tentang nubuatan yang sekarang kita hadapi adalah nubuatan tentang IOT atau digital money. Dan kepadanya, Wahyu 13, F15-18, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu atau image of beast, sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini yang kita lihat sekarang. Orang-orang dikejar supaya menyembah. Memang tidak spesifik seolah-olah ini patung itu. Tetapi spirit dibalik itu, itu yang tanpa sadar kita menyembah. Spiritnya apa? Ilah zaman ini. Ilah zaman ini apa? Berkaitan dengan mamon. berkaitan dengan apa yang mau masuk dalam perut. Tanpa sadar, sistem itulah yang disebut dengan patung binatang ini. Sistem itulah yang ada spirit daripada image of beast. Jadi image. Kita, we are image of God. Kita image of God. Tetapi kita dipaksa untuk menyembah image of beast tadi. dan ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu, atau mark of the beast, atau binatang, bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia yang bilangannya ialah 666. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang sedang terjadi saat ini adalah penggenapan dari Wahyu 13 ayat 15 sampai dengan 18. Lebih spesifik lagi di ayat 16 sampai dengan 17. Dimana sekarang kita melihat bahwa ada sesuatu tanda yang sering dikejar-kejar oleh kita sendiri supaya kita bisa membeli atau menjual. Banyak yang tidak menyadari bahwa apa yang terjadi ini jauh hari sebelumnya saya sudah pernah mengingatkan tetapi banyak yang membantah, banyak yang mengantakan oh menyesatkan, banyak yang mengantakan oh halusinasi, banyak yang mengatakan bahwa itu cocok ngologi, enggak. Ini adalah penggenapan. Dan saya selalu menyampaikan bahwa time will tell. Dan yang selama ini menyampaikan bahwa di dalam benda itu tidak ada roh dan sebagainya dan ini tidak ada hubungan karena tidak ada chip-nya. Karena kurang pengetahuan. Banyak yang merasa punya pengetahuan tetapi tidak memahami hal spirit yang ada di dalamnya. Sehingga banyak diantara kita yang tanpa sadar mengikuti figure dan akhirnya disesatkan. Lalu banyak yang menanyakan kepada kami lalu bagaimana kalau kami melakukan, menerima itu dan sebagainya. Jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Saya pun hanya menyampaikan apa yang yang Tuhan berikan. Tidak ada lain-lain. Selama masih sadar bertobat sungguh-sungguh. Kalau tidak bertobat karena keadilan itu miliknya Tuhan. Kebenaran itu hanya ada di dalam Kristus. Karena banyak yang sudah disesatkan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini apa? Yaitu mamon yang selama ini kita kejar yang tanpa kita sadari. Dan mamon yang kita kejar selalu berhubungan dengan angka. Selalu berhubungan dengan bilangan. Makanya sejak kecil kita diajar untuk memahami bilangan. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 dan seterusnya. Sehingga mana kala? Bapak punya 10 saya 0 saya 5 maka dari sejak kecil kita kita sudah diajar untuk memisahkan diri bahwa 10 adalah kelompok yang berbeda dengan 5. Sama seperti sekarang kita di zoom kita hidup di dalam kotak-kotak gambar tadi kita dipisahkan satu dengan yang lain dan akhirnya apa? Padahal kita adalah makhluk sosial makhluk yang selalu harus hidup bergandengan tangan makhluk yang harus selalu tolong-menolong tidak merasa satu lebih tinggi dan satu lebih rendah. Di slide ini saya tunjukkan bahwa kita we are image of God kita adalah homo imago de gambar Allah ada dalam diri manusia. Tetapi dunia ini menggiring kita menuju kepada homo hominilupus seharusnya kita berkembang kepada homo hominicestrius dimana Tuhan ingin kita selalu bersama-sama berumpun berkerumun saling menguatkan saling mengangat saling menolong satu dengan yang lain tetap sekarang lewat teorinya Thomas Hobbes kita digiring untuk menjadi manusia manusia yang menganggap manusia lain menjadi ancaman bagi kita dan ini sudah dibentuk dari dimana kita semua mengejar angka supaya apa? Supaya kita berbeda dengan yang lain nah konsep ancaman dibangun di dalam mindset kita bahwa ketika itu yang disebut dengan otak kurba dimana kita melihat manusia lain menjadi ancaman bagi hidup kita sehingga untuk mengatasi ancaman tadi kita harus bisa menguasai ancaman tadi yaitu dengan apa? dengan memiliki uang memiliki uang dan uang tadi untuk mendapatkan untuk mendapatkan kekuasaan sehingga kita bisa menguasai orang lain ancaman itu 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 konsepnya homo hominilupus seperti hukum rimba siapa yang kuat dia yang menang lalu kemudian kita digiring menjadi manusia yang diarahkan kepada homo teknologi dan seterusnya sehingga akhirnya kita sampai menuju kepada manusia serigala image of beast manusia tetapi karakternya adalah karakter iblis karakter serigala karakter yang buas karakter yang tidak punya kasih makanya di akhir zaman ini di akhir zaman tanda-tanda akhir zaman dimana manusia sudah kehilangan kasih kasihnya sudah dingin mementingkan dirinya sendiri menjadi hamba uang dia beribadah tetapi tidak 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 mengakui atau tidak merasakan kekuatan ibadahnya tadi senang menjelekan dan seterusnya bisa dibaca di dalam 2 Timotius dan selanjutnya saya mau tampilkan apa sih seperti apa kita mau dibentuk sebenarnya dan selama ini apakah ini terjadi begitu saja tidak ini semua by design ini tidak terjadi dengan sendirinya tetapi ini direncanakan saya tidak tahu kenapa seperti ini tapi karena manusia sedang digiring untuk bisa menguasai manusia yang lain dan sifat menguasai adalah iblis sifat menyerah adalah sifatnya kita adalah makhluk yang mulia diciptakan oleh Tuhan Allah yang satu dia menciptakan perbedaan untuk menunjukkan kemuliaannya dia menciptakan perbedaan untuk menunjukkan dia berkuasa tetapi kita digiring untuk bisa memilahkan diri dia ganteng saya jelek oh dia 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 kaya saya miskin semua dihitung dengan angka makanya di akhir zaman ini kita begitu takut dengan jumlah angka dan sekarang karena kita mengejarnya angka ketika angka kita di bank mulai menurun ketakut mulai dihimpit oleh rasa stres dan kemudian banyak yang menampilkan statistik angka kematian angka-angka juga ketakutan tanpa disadari kita punya iman dibangun oleh angka dan angka ini dibentuk oleh ilmu pengetahuan makanya kita saat ini digiring untuk menjauh daripada menyembah Allah kita harusnya selalu worship of God tetapi mereka mau menggiring kita worship of science dimana nanti Tuhan tidak ada lagi tetapi manusia hidup karena science silahkan saksikan video berikut ini The big problem with humanity up to this point and the reason why we have the global environmental crisis that we do and all the mass inequality we have and so forth is because we've escaped too far from nature we've taken the degree to which we differ from animals and other aspects of nature too seriously and we've magnified those beyond all proportion and as a result we're jeopardizing our existence in the planet and that is one very radical form of post-humanism associated with the environmental movement and that you see sporadically displayed sometimes when people break into animal experiment laboratories thinking why should we be sacrificing animals for humans and so forth and general attempts basically to reorient our sense of moral relevance so that animals and humans are pretty much on the same plane and a lot of that has to do with a reaction to what is seen as human hubris that's caused a lot of problems in the world today and that in a way part of the solution is to pull back from that but on the other hand there's a whole other kind of movement and this is what transhumanism tends to be about which basically says we haven't escaped from nature enough that basically nature's the problem and that what we need to do is to find more durable more efficient ways of as it were remaking the world and remaking everything around us in ways that bring out the best and most distinctive about human beings and whether that means genetic enhancement or it means that we go into cyborgs or androids or to singularity or something like that that in a sense is our destiny as human beings itu tadi video di mana Project Humanity 2.0 makanya kenapa Bapak Ibu banyak orang sekarang di hampir di seluruh dunia dikejar-kejar untuk menerima menerima apa yang sekarang sedang dikejar-kejar untuk dimasukkan ke dalam tubuh karena apa? karena dia ingin supaya nanti kita terhubung dengan gelombang gelombang yang sudah disiapkan yaitu apa? gelombang 5G nah ini yang tidak banyak dipahami orang bahwa kenapa tubuh kita dikejar-kejar padahal Tuhan itu adalah memberikan kita free will kehendak bebas kita bisa boleh memilih tetapi Iblis dia senang memaksa jadi segala sesuatu yang dipaksakan itu bukan dari Tuhan dan pasti yang dipaksakan tidak membawa damai karena kalau membawa damai itu kitanya tubuh kita juga mau menerima tetapi karena tubuh kita itu punya gambaran Allah sehingga kita ada sinyal dari Tuhan bahwa it's not true it's not good for your health it's not good for your life jadi ketika kita tidak memahami maka kita tidak tahu bahwa sebenarnya kenapa banyak dikejar-kejar kenapa dipaksa-paksa menjadi syarat-syarat atau mandatori karena mereka ingin supaya program mereka untuk seluruh dunia accomplish berjalan dengan sempurna makanya dikejar-kejar karena apa agar segera bisa terhubung dengan dengan frekuensi 5G yang sedang bahkan sudah disiapkan bahkan kalau di negara kita tanggal 27 Mei yang lalu sudah di-launching sudah dicoba sudah dimulai dipraktekan apakah sekarang sudah berjalan mari kita lihat nah ini kemudian saya mau memberikan ilustrasi juga supaya kita punya pemahaman yang benar bahwa yang disebut sebenarnya begini kalau kita hidup dekat dengan Tuhan tubuh kita itu bisa ngasih tahu bahwa makanan ini tidak bagus buat kamu barang itu tidak bagus buat kamu barang itu tidak bagus buat kamu cuman kita tidak peka dengan alam roh kita tidak pernah mengonkan sebenarnya Tuhan sudah berikan kemampuan di dalam tubuh kita untuk kita gunakan untuk bisa berinteraksi dengan manusia lain tanpa bericara dengan alam semesta bahkan dengan Tuhan karena kita adalah makhluk roh tidak tahu ke kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus roh yang diam di dalam kamu roh yang berasal dari Allah dan kamu bukan milik kamu cuma kita tidak memahami mari kita lihat video berikutnya untuk memberikan pemahaman yang kreatif ini saya tampilkan saya tidak fokus kepada barang itu tetapi saya fokus kepada apa apa teknologi segala sesuatu ciptaan manusia ini saya sebut teknologi dan tadi juga bagian daripada teknologi teknologi itu adalah bagian daripada teknologi berikutnya kita lihat impactnya tidak jalan terima kasih Itu benar-benar benar. Benar-benar benar. Aplikasi tersebut. Dan Bahkan BI sendiri sudah mengumumkan bahwa Akan mengeluarkan digital money. Jadi Pengenapan Wahyu 13 ayat 16 dan 17 Itu semakin Dekat dan apa yang terjadi sekarang Itu adalah proses menuju pengenapan tadi. Seringkali saya dengar Banyak yang mengatakan bahwa kan Nanti si antikris Iya, antikris nanti akan datang Tetapi Dia harus membangun infrastruktur dulu Dia harus membangun ekosistem dulu Sudah terbentuk Sudah terkuasai, baru dia muncul Bukan dia muncul dulu, baru dia kuasain Ini yang suka keliru Dalam memahaminya Mari saya tunjukkan lagi bagaimana bahayanya frekuensi 5G Oke At exactly 60 GHz The electrons of an oxygen atom Start spinning As a result The oxygen you breathe in Can no longer be absorbed by your blood cells In other words When 5G is set on 60 GHz And released We will literally drop dead Within minutes Abis ini 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 Bagaimana bahayanya gelombang 5G. Makanya banyak burung-burung yang ini. Dan itu kalau dimaksimalkan. Dan ini tidak terlihat mata. Tidak terlihat mata. Tetapi akan dirasakan. Contoh seperti microwave yang ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Memanaskan sesuatu tetapi tidak lihat. Apinya mana. Pokoknya tidak bisa terlihat oleh mata. Sama dengan yang tadi. Jadi segala sesuatu yang tidak bisa terlihat oleh mata. Ini yang mereka sedang mainkan sekarang. Kita tertipu oleh promosinya. Bayangkan gadget ini kita beli. Karena promosinya. Bukan karena kita beli. Kita tidak sadar bahwa ini adalah untuk mengontrol diri kita. Tapi kita bawa kemana-mana. Hebat ya. Tidak pernah bisa lepas dari tangan kita. Dan kita dibelenggu oleh sistem yang menggiring kita untuk tidak bisa melepaskan ini. Karena apa? Awalnya enak. Tetapi dengan handphone ini. Dengan gadget ini kita dibuat stres. Kalau dulu kita bisa bertemu dengan orang maksimal lima hari. Lima orang. Sekarang ratusan. Di media sosial. Ratusan orang kita temui di gadget ini untuk bisa berkomunikasi. Dan semuanya dengan karakternya. Bahkan seringkali membuat kita stres karena semua menuntut perhatian yang sama. Ini adalah gambaran dimana saya perlihatkan adalah gambar sel darah. Yang satu sebelah kiri itu adalah sel darah yang masih bersih. Yang belum terkontaminasi oleh apapun juga. Nah yang sebelahnya adalah yang sudah. Itu baru dari sel darahnya. Tetapi jadi seperti sekali dayung 230 terlampaui. Darahnya rusak. Otomatis karakter kita rusak. Karena ini. Darah ini akan berhubungan dengan perilaku kita. Karakter kita sangat ditentukan oleh darah. Darah yang rusak tentunya selnya rusak. Kemudian reseptor akan rusak penerimanya. Untuk menerima gelombang. Nah ini nanti ada kaitannya dengan kenapa kita dikejar-kejar dengan gelombang teknologi ini. Kalau ada yang membantah, gak usah ditentang. Biar saja. Waktu akan menjawab. Pasti terjadi. Pasti. Saya kasih gambaran. Bahwa sebenarnya apa yang terjadi saat ini sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Mereka Seperti kita lihat di layar ini. Saya tidak perlu jelaskan terlalu lama. Jadi sebenarnya apa kita Tuhan menginginkan apa? Kerajaan surga di bumi seperti di surga. Ini program originalnya Tuhan adalah kita untuk mengekspresikan kemuliaan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Sistem dunia. Dunia ini membangun sistemnya sendiri. Sistem yang mengadopsi prinsip-prinsip nilai-nilai. Kultur-kultur dari kehidupan anti-kris. Makanya mereka membuat kreasi uang. Nah, uang adalah akar segala kejahatan adalah cintakan uang. Jadi kita digiring untuk selalu mencintai uang. Makanya program pertama mereka adalah money, power, dan terakhir. Kita sekarang berada di program terakhir. Itu control population. Control population inilah menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan kontrol terhadap penduduk. Cara kontrolnya bagaimana? Dengan menggunakan teknologi. Nah, kenapa mereka menggunakan teknologi? Supaya bisa terhubung, bisa terkoreksi. Dengan setiap perangkat, dimanapun kita berada, kita masuk mal, kita ketahuan. Walaupun kita mengawal sana, tetapi kita akan ketahuan oleh sistem tadi. Makanya di globalisasi. Global itu dunia. Itu bicara sistem. Jadi segala sesuatu yang pakai adesasi adil itu adalah sistem. Di atas globalisasi, itu ada suprasistem. Dimana kita menjadi manusia-manusia yang kehidupan kita dirayasa. Lihatlah sekarang. Ada istilah new, 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 new. Kehidupan kita disuruh berubah. Yang paling tidak. Anggap apa semua diatur seperti anak kecil. Padahal tubuh kita sebenarnya sempurna. Kita tidak perlu apa-apa lagi. Tetapi sistem ini sedang menggiring kita, berubah mindset kita berdasarkan apa? Berdasarkan konsep pemahaman ilmu pengetahuan. Makanya orang yang punya pemahaman ilmu pengetahuan, itu sangat sulit untuk mengenal firman. Sangat sulit mengenal keberadaan Allah. Sangat sulit mengenalkan logika dengan iman. Dia terputus. Karena hanya bisa memahami yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, dia tidak percaya. Dia tidak bisa memahaminya dengan sempurna. Makanya, kenapa dunia itu menjadi materialistis? Karena kita hanya untuk melihat hal-hal yang material. Tidak kelihatan kita tidak. Makanya kenapa dunia mengangkanya? Karena dengan pertunan angkanya banyak, dia pikir akan membangun kemuliaannya. Yang saya selalu sebut dengan nilai kuantitatif. Tadi hidup bersama Tuhan berbicara tentang kualitas. Tetapi dunia ini berbicara tentang jumlah. Makanya bilangan. Selalu bicaranya angka. Dan apa yang menjadi ketakutan sekarang di dalam hidup kita? Kita takut dengan angka ini. Dan angka ini berhubungan dengan apa? Dengan apa yang akan kita masukkan ke dalam mulut. Apa yang akan kita pakai. Strateginya seperti ini. Terstruktur, sistematis, dan masif. Saya tidak perlu bahas lebih lanjut. Termasuk apa yang kita alami sekarang. Yang sering kita dengar. Hoax, segala macam. Itu sudah menjadi satu paket dari permainan mereka. Bully, head speed. Semuanya karena ada internet. Kalau tidak ada internet, kita tidak mengenal istilah bully. Seperti juga viral. Kita juga tidak mengenal kata viral kalau tidak di internet. Jadi viral itu singkatan daripada virus. For all. Jadi dia menyebar, virus yang menyebar, semuanya berbicara tentang alam roh. Itu karena sesuatu yang menyebar, menular, itu adalah mindset saja. Ya, alam roh. Terakhir, sebelum saya buka sesi tanya jawab, sanksi. Tujuan daripada semua ini adalah, visinya adalah total. Baik kita dikontrol dan kita masuk ke dalam dunia tatanan baru. Dunia dalam tatanan baru atau New World Order. Ini adalah kerajaan iblis di bumi. Seperti di Raka. Makanya kenapa kita dikejar-kejar? Karena mereka ingin segera, visi mereka yang ada di uang 1 dolar Amerika itu, segera terwujud. Dan terakhir, bagi siapa yang mau menerima, mau menyembah, dan menerima tanda, sanksinya adalah Wahyu Mas Ed. Wahyu Mas Ed 9-10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata, dengan suara nyaring, seorang menerima dan menerima tanda, pada dasinya, atau pada tangannya, maka ia akan meminta, akan meminum dari anggur muka murka Allah, yang disediakan, tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus, dan di depan mata anak domba Allah. Amin. Sampai di sini, paparan saya, silakan kalau ada yang mau bertanya, ada yang memenanggapi, atau ada yang memberikan pengalamannya, dan sebagainya, saya persilahkan. terima kasih, Pak, untuk materi di sore hari ini, dan di saat ini, kita akan membuka sesi tanya-jawab, dan sudah ada di sesi pertama, tiga orang penanya, yang pertama, Ibu Teresya Yun, yang kedua, Ibu Gina Gloria, dan yang ketiga, Ibu Jebora Datuken Mangkan. jadi persilahkan untuk membuka mic. Silakan. Ya, Pak. Kita yang nggak vaksin ini, terus gimana, Pak? Kalau kita nggak bisa belanja, terus kita nggak bisa, Pak, untuk ke depannya itu loh, Pak. Jadi gimana solusinya, Pak? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik, yang kedua. Saya nanti jawab. Yang kedua. Langsung yang kedua dulu, biar saya jawab sekali lagi nanti. Kalau... Iya, Pak. Siapa? Salam, Pak Dharma, Pak Jenderal Dharma. Saya dari Bekasi. Iya, Pak. Herman Pongsama. Oh, iya, Pak. Yang saya mau tanyakan pendek aja, Pak Dharma. Kalau kita yang belum divaksin, adakah efeknya daripada frekuensi 5G itu? Bagaimana itu, Pak? Terima kasih. Yang ketiga, Ibu Jeboran. Oke, shalom, Pak Dharma. Ya, Ibu. Ya, saya mau tanya. Tadi Bapak jelaskan bahwa Tuhan itu kan kasih free will buat setiap rumah ciptaannya. Tentu. Lalu bagaimana dengan pemerintahan kita, yang memaksa setiap warganya untuk menerima benda itu? Dan tidak memaksa. Ulangi, Ibu. Ulangi, Ibu, Debra. Jadi gini, kan tadi Bapak Dharma bilang bahwa Tuhan kasih free will buat semua ciptaannya. Lalu bagaimana dengan pemerintahan kita, pemerintahan Indonesia, yang memaksa kita untuk menerima benda itu dan tidak lagi mengedepankan free will itu, Pak? Oke, itu aja, Pak. Terima kasih. Baik. Saya jawab sekaligus. Tuhan memberikan kita free will, ya. Saya gabung aja. Tuhan memberikan kita free will. Kita sudah diberikan hikmat sama Tuhan. Lewat apa? Lewat pengetahuan akan firman Tuhan. Hikmat itu timbul karena pendengaran, sorry, iman timbul karena pendengaran firman Tuhan. Nah, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang Ibu Debra tanyakan tadi, takut akan Tuhan atau takut akan perut? Itu yang pertama. Ya. Jadi memang dosa pertama itu masuk lewat perut. Dosa pertama itu urusan makan, urusan mulut. Ini yang menjadi menjebak kita saat ini. Karena kita tidak sadar bahwa kita bukanlah mahluk jasmani, tapi kita adalah mahluk roh. Yesus berkata ketika dia digoda oleh Iblis, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar, dari mulut Allah. kita adalah mahluk roh. Jadi apa yang kita takutkan? Kita mahluk yang kekal. Kita mahluk roh. Kita bukan hidup dari benda fisik. Kita mahluk roh. Jadi ketika saya dipotong leher saya, saya tidak mati. Tapi fisik saya yang saya tinggalkan, kita adalah mahluk roh. Jadi sebenarnya tidak perlu ada yang ditakutkan. Hidup adalah krisis. Hidupku adalah krisis. Mati adalah untungku. Sekarang kita mau cari yang untung, mau dikasih untung, kita masih pengen yang tidak untung. Jadi kenapa saya bilang free will? Kenapa saya bilang free will? Karena kita diberikan kehendak bebas untuk memilih. Life is choice. Hidup kita adalah pilihan. Keputusan ada di tangan kita. Nah, untuk mengambil keputusan yang tepat. Tepat itu apa? Koneksi terus dengan Tuhan. Dan kita sudah tahu, takut akan Tuhan. Itu keputusan yang tepat. Tidak ada yang lain. Ketika siapapun yang perintah, ketika tidak takut akan Tuhan, maka pilihan kita cuma dua. Pilih tidak takut akan Tuhan atau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan atau tidak akan Tuhan. Ini harus ini. Jadi, yang disebut berhikmat itu cuma satu. Kita tahu kok mana yang takut akan Tuhan. Titik. Saya suruh korupsi atau tidak? Korupsi, tidak takut akan Tuhan. Tidak, berarti tidak korupsi. Saya mau berbuat jahat atau tidak? Kalau berbuat jahat, takut akan Tuhan. Tidak, berarti saya tidak memilih ya tidak berbuat jahat. Mudah sekali kok. Cuma kita dikuasai oleh keinginan-keinginan hati kita sudah ditutupi atau disesatkan oleh ilah. Ilah zaman ini. Ilah zaman ini apa sih? Kreasi manusia yang berbentuk uang, yang kita kenal dengan mamon. Mamon ini dikendalikan oleh sistem. Sistem itu. Makanya orang banyak yang, bagaimana kalau saya tidak bekerja? Ini kan dia mengendalikan untuk menghasilkan mamon. Mendapatkan mamon. Untuk menyembah mamon. kita disuruh jadi budak untuk bekerja. Padahal apa? Alam menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya baru manusia diciptakan. Ini permulaan penciptaan. Tetapi kita tugas siapa? Untuk merawat, menikmati, dan menikmati dan dan memeliharanya. Nah, tetapi karena kita jatuh dalam dosa. Karena manusia telah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, yang mulia, terus kemudian dia mulai masuk ke dalam nilai kuantitatif, yang mulai menghitung-hitung, menghitung-hitung bagaimana saya bisa mulia. Nah, makanya dia membuat kreasi angka. Makanya angka itu bahaya sekali. Angka itu membuat kita mulai tidak menyatu dengan Allah. Angka itu membuat kita mulai timbul rasa rakus. Angka itu menjadi pembanding manusia, menjadi sombong satu dengan yang lain. Dan angka ini menjadi simbol daripada mamon. Makanya bilangan itu, kita selalu lari, kita kejar angka kok. Bapak, Ibu tidak kejar uang. Yang dikejar angka dari uang itu. Betul? Yang ditakutkan kita apa? Angka dari itu semua. Angka, angka. Dan angka ini yang memisahkan. Orang kaya dilihat karena apa? Karena angkanya. Karena dia punya angka banyak, dia bisa beli rumah bagus. Dan angka ini, kita semua ini korban. Tidak ada yang saya salahkan. Saya pun masuk, kita semua adalah korban daripada kita masuk dalam sistem. Ingat, kita berasal dari Allah, tetapi dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Nah, si jahat inilah yang mempunyai sistem dunia. Dia kan dunia dengan bumi. Dunia ini universe. Dia unsur yang terlihat mata maupun yang tidak terlihat mata. Selama ini kita hanya belajar yang terlihat mata. Yang tidak terlihat mata tidak diajarin oleh sistem dunia. Kenapa? Dia simpan rahasianya. Dia simpan untuk dia mainkan kita punya jiwa. Tanpa sadar kita dimainkan. Nah sekarang, tapi mereka jualan dulu dengan yang tidak kelihatan. Coba. handphone ibu bisa terhubung dengan handphone saya kelihatan enggak? Ada kabel yang menyambungin enggak? Enggak ada. Tetapi kenapa bisa nyambung? Itu. Alam roh itu seperti itu, seperti frekuensi dalam bahasa ilmu pengetahuan. Di sini saya lihat ada Pak Lukas nanti bisa menambahkan karena beliau ahli frekuensi. Beliau adalah ahli elektronik. Nah, ilmu frekuensi, ilmu energi itu diajarkan di elektronik tetapi tidak disampaikan. itu diajarkan di elektronik. Terima kasih.